kalau sampai salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam Nabi Adam itu salah karena makan Sajarotil Khulti kata cerita-cerita gitu nanti bisa diperdebatkan Sajarotil Khulti itu nama larangan itu nama salah sebetulnya nanti tanya Pak Kures itu kan sebetulnya gini istilah Khulti itu bahasa setan hal aduluka ala Sajarotil Khulti wa mulqi layab jadi Iblis itu goda Adam kamu ingin makan pohon keabadian jadi kalau kita istilahkan Sajarotil Khulti berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan makanya saya gak soalnya anu tanu tumungung Sajarotil Khulti ya ikut Sajarotil Khulti tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai dipakai setan singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan, makan tapi gak banyak makanya sebagian ayah diredaksikan Zhaqo, Zhaqo itu ngicipi makanya ada akala berarti Zhaqo juga disebut aklu tapi aklu yang sedikit disebut nah ketika makan itu Allah dukau tapi dukau oleh orang yang dicintai diwarai jadi anak sampai mingkat disayang disangonis mingkatlah makanya disangonis makanya saya kalau baca ayat itu cek enak jadi mingkat jadi koran itu luar biasa akhirnya nabi adam yang bener diusir tapi sudah bawa bekal diwarai nah ternyata apa maksiatu adam itu maksiatu muazzimin maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'addim al-musabbe ternyata kata kuncinya gini kata tafsir ibnu kasir ini wako samahuma inni lakuma laminan nasihin saya ini kan muridnya mbah maimun muridnya bapak saya kan gak terbayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta jadi nabi adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik gak pernah tertarik tapi akhirnya setan bilang wawahi demi Allah bahwa saya menyuruh kamu makan bui khudu itu laminan nasihin wawahi pakai kata wawahi terus Allah ya sudah merevisi larangan itu sekarang sudah bilang boleh katanya nah karena kata pakai wawahi terus kata nabi adam fawahi wawahi 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 waw teman, biasa mbodohi saya terus biasa mbodohi saya, nipu saya terus bilang gini, gusbak, nanti timbali bahamun dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoh nih karena sangking wibawanya bahamun, sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak nah, Nabi Adam, sangking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wawahi Allah sekarang ngalalkan itu sudah tidak pikir panjang, karena dia tidak pernah ngira, ada orang mencatat nama Allah kemudian dia dus seperti di dunia santri, misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih tenang Taurah oh itu mesti teman yang biasa bodohi mesti langsung saking takutnya kan gitu saking takut istri dibilangin teman, bojemunil pun itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu, saking takutnya itu nah Nabi Adam itu seperti itu, saking takzimnya kepada Allah, sehingga ketika disebut wawahi nah itu yang kata kuncinya wako samahuma inni lakuma laminan nasihin fadallah huma bihur itu kalau sampai neliti ini kesangannya Pak Kuras pakai madadul kalima itu kelihatan fadallah huma itu rujuknya ke iblis jadi Adam disitu korban terus kan wako samahuma iblis sumpah ke Adam khawak fadallah huma iblis menunjukkan Adam khawak jika dia dua orang ini maksia itu semuanya korban dia hanya sebagai ob ob kreatornya yaitu iblis tapi Nabi Adam sampai tertipu itu gara-gara tadi wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifubika kaliban ketika menyebut nama engkau saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau kemudian dia dus tak saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun temen saya kalau bilang gusamian dipanggil bahamun tentu tidak saya pikir lagi atau dipondok sini kang diceluk Habib Ali ditimbali Habib Ali samian konfirmasi apa enggak enggak kan apalagi ini Allah subhanahu wata jadi wong neks bakat wali itu begitu nah kalau jenis ini kok salah itu waj al sayi ati sayi atiman terima kasih